Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabat ide kita Dimanapun berada yang suka Tanaman pebohonan Yang untuk ketahanan bangun Atau yang sering digunakan untuk kita itu Untuk bahan-bahan dapur Atau untuk masakan Nanti kita lihat ada lombok Tuh ada lombok Terus ada papaya Dan ada lain sebagainya Selamat mengikuti Dari Purbalinga Buat sahabat ide kita Sebenarnya kalau nanam lombok itu mudah Ini yang ada di Sebelah rumah Itu kalau kita manfaatkan Tanah pekarangan yang kosong Bisa berguna Bisa untuk Meringankan beban hidup Karena Kita tidak harus membeli Di warung atau di pasar Tidak usah Terlalu lebar Kalau kita itu memang Orang-orang yang sibuk Atau Kita punya pekerjaan Di Luaran Atau kita adalah Termasuk orang-orang yang bekerja Ini hanya sebagai Untuk menambah Kegiatan Ataupun sebagai sarana Untuk Kesehatan juga Jadi kita bisa Olah raga Sambil Bekerja Sambil Bercocok tanam Ini kalau lihat Bahwa Lomboknya itu Jenisnya Hampir sama Nah Kalau ini yang agak besar Ini Nah Lomboknya Ini kalau yang sudah mau merah Kalau tanahnya ini Tanah sawah yang ditutupi dengan jerami Untuk menambah Pupuk Pupuk alami Itu kalau lombok Kalau kita menenam lombok Juga bibitnya sekarang mudah Di Di pertanian-pertanian banyak Ataupun di Toko-toko yang Toko pertanian itu Hampir di setiap kota di Indonesia itu ada Jadi Kalau kita tinggal kemauannya saja Mau apa enggak Untuk menanam Lombok Untuk menangat Jangan tem hmmm Ataupun surfaces Jangan aye Jangan lupa Tidak Tapu Ad money zul bisa mungkin berbeda harap mati aku mau kau berduhul karena petan lagi matanya kurang ya wabah menang singkudunai setor berurung pada setor lalu kalau selain melombor juga bisa ditanami ini seperti tomat ini pohon tomat yang bisa ditanam berbarengan kalau kita mau coba kita lihat ini bagaimana mudah sekali kalau kita mau menanamnya tinggal kemauan saja kalau yang mungkin solusi bagi yang kurang lahan itu bisa menggunakan teras rumah yang kita pakai alat atau pakai itu apa barang-barang bekas yang diisi dengan tanam nah ini kalau anda lihat bahwa ini adalah bukti bahwa ini di sebelah rumah ini bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman yang berguna jadi ada tomat sekarang kita ke ini ini apa ini bentuknya jilo cabai cabai rawit bersemangat adalah bertanam nanti jadi tanaman yang kita itu terguna untuk membantu dapur melingankan kalau bedanya sengih sama lompok ini lebih pedas ini kayaknya jadi orang kalau ada kalau orang bikin sambal atau bikin apa itu ada sambal cabai ada sambal lompok kalau ini sengihnya yang kayak gini hebat sahabat-sahabat ide kita bisa melihat juga kalau anda melihat pohon pepaya itu ada ini ditanduti samping rumah yang nantinya juga buat buah-buah disayur juga bisa nah ini buah pepayahnya tanaman lain nanti kapan-kapan kita bahas mungkin itu saja buat sahabat-sahabat ide kita terima kasih sudah mengikuti ide kita dari desa kerecol kesempatan Kalimana Kabupaten Purbalingga juga kawan-kawan bisa dibahas dengan pohon ini singkong dan pohon hitunya jadi nanti kita akan lebih tambah pemahaman tanaman-tanaman yang bisa lebih bermanfaat untuk keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati